Apa sih Ustaz arti Tuhan? Kita kan sering Ilah itu yang disembah Ya tentu banyak Ada yang menyembah matahari Ada yang menyembah wujud yang lain Nabi kita diutus kepada kaum Yang sebenarnya sudah menyembah Tuhan Gimana tuh Ustaz? Orang Quraish itu sudah mengenal menyembah Tuhan Kiri kita mulai membandingkan Misalnya Allah Maha Penyayang Eh itu tetangga saya Pak Raden Penyayang juga Nah gambaran kasih sayang terbesar Di bumi ini Itu kan kasih sayang ibu kepada bayinya Tapi segitunya sang ibu masih bisa Sebel kan? Jadi Nabi Musa ini dituntut terus Sama Bani Israel Jadi dari dulu Bani Israel begitu ya Musa kami ini gak bakal bisa beriman Dengan keimanan yang sempurna Sebelum kami melihat wujud Allah Ustaz Muhaymin Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Ustaz sudah datang Sis gue kenalin sedikitnya ya Ini Ustaz Muhaymin dari Lamongan Jawa Timur Lamongan Jawa Timur Iya Makasih Ustaz Dan ini bukan dari tempatnya Tapi spesialnya ini dari PPPA Darul Quran Oke Berarti ini karena Ramadhan Yep Edisi spesial Ramadhan Kita kehadirin Pak Ustaz Ustaz aja gak usah pake Pak Oh iya Kalau sudah Ustaz jangan pake Pak Nah spesialnya lagi Sahabat Merdeka Kalau kali ini kita akan Podcast Merdeka Spesial edisi Ramadhan Walaupun ada gelas Kita udah buka puasa Oh Tenang aja Berarti puasa lah seharian Alhamdulillah Alhamdulillah Sis Ini menarik Biasanya gue akan bilang ke lu Kasih yang panas-panas sis gitu Kali ini karena temanya Ramadhan Kita harus sedikit calm down Kasih yang adem-adem aja Oh yang sejuk-sejuk aja ya Sesuai tema kita kali ini Yaitu Mencari Allah Dan mengenal Allah Waduh ini gue sebagai bad boy Biasanya Ya Mengenal Allah Dan apa Mengenal kebesaran Allah Di dalam Al-Quran ya Pak Ustaz ya Kita mau tanya apa nih bro Pertama Mungkin saya tanya gini Ustaz Soal potensi ya Kita potensi manusia Untuk Menuju ke Tuhan Untuk mengenal Tuhan Itu Bagaimana Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bikini Mas Angga Dan Mas Asis Tuhan memberikan kita Beberapa potensi Untuk bisa Sampai kepada Tuhan Dan mestinya bisa sampai Yang pertama itu ada Alwijdan Itu Insting Naluri Anak kecil Pipis nangis Siapa yang mengajarkan dia menangis Instingnya Naluri Naluri Siapa yang ngasih Tuhan Oke Yang pertama Yang kedua Pancaindra Al-Hawash wal-Masha'ir Cuman Pancaindra ini Dia sering keliru Dia lihat Tongkat yang lurus Dicelupkan ke dalam air Yang terlihat kan Bengkok ya Iya Dia lihat Bintang Yang ukuran sebenarnya besar Dikira kecil Maka Pancaindra pun harus Ada yang meluruskan Nah Yang meluruskan inilah Allah kasih kita Potensi yang ketiga Yaitu Al-Akluh Akal 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 ya Masalahnya begini Akal itu Tidak bisa menjangkau Segala-galanya Akal itu Punya Batasan Batasan Wilayah kerjanya Kalau kita bicara Alam Fisika Itu kan masih Jangkauan Akal Tapi kalau kita Bicara alam Metafisika Tidak mungkinlah Akal bisa Menjangkau Maka selamanya Akal tidak akan Pernah tahu Keadaan Seseorang sebelum Meninggal Keadaan Seseorang saat Di alam Kubur Maka harus Ada yang Membimbing Dan menuntun Akal Ini nanti Kalau dalam Agama Islam Ada Nilai-nilai Informasi Ajaran Agama Lalu potensi Yang Keempat Itu nanti Ada Kolbu Karena Begitu Hebatnya Akal ini Sehingga Ulama ada Yang mengibaratkan Akal itu Seperti orang Yang pandai Berenang Bagaimana Orang yang Pandai berenang itu Begitu Ombaknya Biasa Saja Lautnya Tidak Daksat Gelombangnya Gak Ganas Itu kan Orang yang Pandai Berenang Bisa langsung Turun Dan Berenang Tapi Kalau Ombaknya Membahana Ada Bade Segala Macam Orang yang Gak Bisa Berenang Dan Yang Pandai Berenang Sekalipun Dua-duanya Butuh Pelampung Nah Pelampung Inilah Nanti Diibaratkan oleh Kata ulama itu Ajaran Agama Kolbu Tadi Keyakinan Keimanan Iman itu nanti adanya di kolbu itu Gitu Nah Itu pentingnya sis Ini Jadi agak serius nih Tapi Tapi itu tadi pentingnya Akal Dan yang paling penting adalah Kolbu Karena Orang berakal Tadi metafisika Akan dia isangka Anak indigo ini Bisa melihat Wah ini tanda-tanda Orang mau mati Nah itu udah Banyak lah Jadi akhirnya Menimbulkan Ada orang pinter Ya kan Karena padahal Akal-akalan aja Makanya diperlukan kolbu Nah itu tingkat tertingginya Itu menarik tuh sis Karena soal kolbu nih Bro Ini pengalaman saya Tat Gak tau Ini Aneh Aneh mungkin punya Iya kan Merasa mengenal Tuhan Merasa Ada Tuhan Itu kan Saat kita mulai Dewasa Tat Saat kita mulai Dewasa gitu Waktu saya masih Kecil gitu SMP SMA Bahkan gitu kan Saya beragama ya Ya sudah kayak Menjalankan rutinitas Tanpa kayak Belum ada rasa Di hati gitu loh Saya ada Tuhan Masih diseru orang tua gitu ya Iya Sholat Sholat yaudah sholat gitu Apa Suruh Tapi belum bisa meresapi Sampai ke hati Eh kita ini Diawasi loh Kita ini Ada Tuhan Di mana-mana gitu Misalkan Tuhan tuh melihat kamu gitu Makanya kadang-kadang Ya kita waktu kecil Kadang Nakal gitu Iya Jadi kadang nakal juga Maksudnya Bagaimana Kita gitu Kadang melihat Tuhan itu Kenapa ya Pas Ketika kita Akal kita Sudah dewasa Baru kayak mengerti Iya Ketika akalnya Sudah mulai Lebih terbuka Lebih Mungkin Semakin umurnya bertambah Semakin ingat Matian kali sis Gimana Pengjelasannya Baik Orang yang Mengenal Tuhan Dengan memaksimalkan Empat potensi tadi Itu pasti Beda Pasti akan menghujam Di dalam hati Tapi Manakala potensi itu Tidak dimaksimalkan Untuk mengenal Tuhan Dekat dengan Tuhan Makanya biasa saja Tadi itu Ada perintah sholat Ya biasa saja Ada perintah apa Ya biasa saja Nah maka Potensi-potensi ini Harus kita Maksimalkan Betul Misalnya kita Bicara tentang Tuhan itu sendiri Kita Apa sih Arti Tuhan Kita kan sering Apa itu La ilaha illallah Itu ya Nah Tidak ada Tuhan selain Allah Bisa kita mulai Dari situ juga Misalnya Ilah Nah La ilaha Tidak ada Tuhan Selain Allah Selain Allah kan begitu Nah Manak ilah ini kan Sebenarnya Macem-macem Yang pertama Ilah itu yang disembah Yang disembah Ya tentu banyak Ada nyembah matahari Ada yang menyembah wujud yang lain Gitu kan Tetapi Pencipta alam raya ini Yang wajar dan berhak Untuk disembah Memperkenalkan dirinya Dengan nama Allah Jadi Beliau yang mengenalkan Kul huwallah hu'ah Katakanlah Dia Siapa dia itu Tuhan Siapa itu Allah Ada lagi di surah Tauha itu Innani Anallah Sesungguhnya Akulah Allah La ilaha ila ana Tiada Tuhan Selain aku Fa'budni Maka Sembah Itu makna yang pertama Makna yang kedua Sebagian berkata itu Pengatur Alam raya Jadi kalau kita Maknai makna yang pertama Tiada Tuhan yang disembah Berarti disitu ada Sisipan Makna Yang berhak Dan wajar disembah Dialah Allah Tapi kalau kita Maknai yang kedua La ilaha illallah Itu gak perlu sisipan Tiada Tuhan Yang mengatur Alam raya ini Kecuali Allah Kemudian Yang ketiga Itu Menghirankan Makna Ilah itu Mengagumkan Kalau kita Bicara Tuhan Tentang fisiknya Tentang zatnya Kita gak akan tahu Dan gak akan pernah tahu Tapi kalau kita Bicara ciptaannya Kita akan terkagum-kagum Jadi Hal-hal kecil itu mas Yang kemudian Bisa menumbuhkan Keyakinan kita Kemantapan Kita terhadap Tuhan Jadi Dibaca Dari Ciptaannya Lihat Apa yang sudah Diciptakan Salah satunya Tentu Kalau misalnya penasaran Bagaimana sih Bentuknya Seperti apa sih Zatnya Itu kan sama Seperti kisah dulu Kalau kita flashback Ustadz Itu Ketika Nabi Muhammad Diutus itu kan Ada tujuannya Pasti Seperti Kalau kita Kita lihat Sejarah lagi Nabi Ibrahim Nabi Musa Pun juga pernah Minta diwujudkan Pengen melihat Tuhannya Itu gimana Ustadz Oke Nabi kita diutus Kepada kaum Yang sebenarnya Sudah menyembah Tuhan Gimana tuh Orang Quraish itu Sudah Mengenal Menyembah Tuhan Sebelum Nabi Muhammad Sebelum Nabi Muhammad hadir Ada ajaran Islam Iya Ajarannya Tentu Bukan dari Nabi Muhammad Tapi dari Nabi sebelumnya Nabi siapa sih Yang tinggal di sekitaran Mekah itu Ismail Eh Ismail Benar Pinter sampe Ada Nabi Muhammad diutus Terhadap kaum Yang sudah Mengenal Tuhan Menyembah Tuhan Dan mereka Sebut juga Allah Makanya Sebelum Jaman Nabi itu Kaum Quraish itu Sudah Mengenal Allah Sudah Sudah Makanya Seringkali Kalau kita Dengar Itu kan ada Ayat Kalau kamu bertanya Kepada orang-orang Quraish itu Siapa Yang menciptakan Langit dan bumi Layakulun Allah Mereka akan menjawab Allah Cuman Masalahnya Allah Yang dituju Oleh orang Quraish Dengan Yang diajarkan Nabi Muhammad ini Berbeda 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 Mau tau Perbedaannya apa Itu saya penasaran Saya lagi Nunggu ini Apa ini Bedanya Karena kan Mungkin kalau kita Ini kita Fungsinya belajar Buat gue Yang biasa Nongkrong Akhirnya bisa Ketemu Ustadz Seperti apa Ternyata Dari dulu Kaum Quraish Sudah mengenal Allah Justru di Nabi Muhammad Jamannya Nabi Muhammad Sampai sekarang kita Itu apa sih Yang membedakan Jadi dalam Tradisi mereka Orang-orang Quraish Itu Allah itu Punya sekutu Bahkan Dalam tradisi mereka Juga Dikatakan Tuhan itu Ada yang Feminim Ada yang Maskulin Iya Cewek cowok Iya Kata mereka Tuhan laki-laki Itu namanya Allah Tuhan perempuan Namanya Al-Lata Al-Lata Iya Al-Lata Al-Lata Tuhan Laki-laki Namanya Al-Aziz Tuhan perempuan Bagi mereka Al-Uzza 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 Pakai Al-Uzza Kemudian Ada lagi Tuhan laki-laki Itu Al-Manan Tuhan perempuan Bagi mereka Itu Al-Manat Nah ini nanti Kemudian Mereka Oleh Al-Quran Difonis Mempersekutukan Allah Karena Membagi-bagi Tuhan itu Nah nanti Tuhan yang Diajarkan oleh Nabi Muhammad Gak begitu Tuhan itu Ahad Esa Esa itu bukan Satu beda lagi Oh beda lagi Oh beda lagi Ahad Ahad Itu sebabnya Kalau kita Ngelihat Lebih detail Ajaran agama kita Ayat-ayat Yang Turun Awal-awal Kepada Baginda Nabi itu Itu tidak disebut Kata Allah Yang selalu Disampaikan itu Robika Misalnya Wahyu pertama kan Al-alak tuh Ikorak Bismi Robika Bacalah Dengan menyebut Nama Tuhanmu Bukan Ikorak Bismillah Nanti Ada wahyu berikutnya Misalnya ada Yang berkata Al-Qolam Nun Wal-Qolami Wa Mayasturun Ma Angta Bini Mati Robika Bimajunun Bukan Ma Angta Bini Matilah Itu terus tuh Akan seperti itu Maka menjadi Tanda tanya Kenapa ini Salah satu Jawabannya Oh rupanya Mereka Sudah Mengenal Dan menyembah Allah Dengan tujuan Yang berbeda Yang diajarkan Nabi Jadi seandainya Kalau ayat pertama Itu sudah Berkata Ikorak Bismillah Kemudian Nabi harus Menyampaikan Mereka punya Jawaban Eh Muhammad Gak usah lah Kau ajarin kami Tentang Allah Kami itu Mau makan Baca Bismillah Kami sesudah Makan Baca Hamdallah Praktiknya Seperti itu Wahyu Datang pun Dari Allah Itu juga Menjadi proses Memperkenalkan Memperkenalkan Allah yang Ahad Tapi gak langsung Bismillah Tapi Robika Robika tadi Robika tadi Semakin pinter Iya Oke Oke Bahkan Allah juga Memperkenalkan dirinya Gak langsung Melalui proses Dan menyesuaikan Dengan situasi Masyarakat Saat itu Kaum Kurais Makanya Karena sekian Banyak Wahyu yang Turun di Awal-awal itu Dan Tidak disebut Kata Allah Dan Nabi kan harus Menyampaikan Maka mereka Kan kemudian Risih Kemudian kan Penasaran Nah Muhammad Kamu kok seringkali Menyebut Tuhanmu lagi Robika kan Tuhanmu Gitu kan Tuhanmu lagi Coba deh Ajarkan kepada kami Sampaikan kepada kami Tuhan yang kau maksud itu Seperti apa Apa dia terbuat Dari emas Iya Apa dia terbuat Dari perak Apa terbuat Dari batu Seperti Tuhan Tuhan kami Nah menjawab Pertanyaan itu Turunlah nanti Surah Al-Ikhlas Nah Berarti saya Nyambung pertanyaan ini Nitat Terkait dengan Nabi Musa Kisah Nabi Musa Yang minta Di Pengen lihat Tuhannya Karena Kenapa sih Tuhan Tidak terlihat Iya Iya kan Pada zaman dulu kan juga Tuhannya Muhammad Mana gitu Tuhannya Muhammad Mana Enggak terlihat juga Gitu Bagaimana menjelaskan ini Karena kita sebagai Orang Kadang Mana Tuhan kita Tuhan gak nampak Tuhan gak terlihat Bagaimana kita mengenal Tuhan Kalau Tuhan aja Tidak nampak Bahkan anak lu nanya ya Allah gimana sih Allah dimana sih Sebenernya pertanyaan ini juga Nyambung tentang Pengertian Ahad itu sendiri Oke Ahad itu apa sih mas Kalau menurut sampeyan Lu mau jawab hari minggu kan Ustaz tadi Salah saya Ahad minggu Iya Iya Pinter juga sampeyan Baik Ya Ahad itu Esa Tunggal Satu-satunya Satu-satunya Bahkan yang mirip Tidak ada Yang mirip dia Itu tidak ada Makanya Kata ulama itu Ada Tiga keesaan Allah Nanti nanti saya kaitkan Dengan Nabi Musa tadi ya Yang pertama itu Esa dalam Zatnya Esa dalam Zatnya itu Allah itu Tidak terdiri dari Unsur apapun Oke Karena begitu dari Terdiri dari Satu-dua unsur Dia bukan Ahad Nah itu Jadi Berbeda Antara Ahad dengan Wahid satu Misalnya HP ini satu Saya pegang HP ini Di ruangan ini Mungkin Bisa dikatakan HP saya Satu-satunya Iya Tapi Di luar sana Ada gak yang punya Seperti punya saya Banyak Kemungkinan besar Pasti banyak Nah itu berarti Tidak bisa Disebut dengan Ahad Jadi Satupun Mas Angga Handphone Kalau gak Ada simkatnya Bisa buat Telepon gak? Bisa Ustaz Buat main Kalkulator Misalnya buat Main kalkulator Itu artinya Dia membutuhkan Unsur yang lain Oke Saya punya Handphone HPnya rusak Layarnya Pecah Berkeping-keping Simkatnya Error Buang air Ustaz Buang Itu artinya Dia sekali lagi Membutuhkan Unsur-unsur Yang lain Nah Allah itu Esa dalam Zatnya Dia terdiri dari Unsur apapun Tidak terdiri dari Unsur apapun Kalau begitu Bisa dijangkau gak? Berat Berat dijangkau ya Iya Nah Karena gak bisa dijangkau Maka Tuhan kita Memperkenalkan dirinya Dengan Sifat-sifatnya Itulah Itulah keesaan Yang kedua Esa dalam Sifatnya Kita tahu Huwar Rahman Huwar Rahim Asma'ul Husna itu Yang kita kenal Itu ya Tetapi Ketika kemudian Diri kita Memulai Membandingkan Misalnya Allah Maha Penyayang Eh manusia Itu tetangga saya Pak Raden Penyayang juga Nah kita harus Membedakan Dari Substansinya Dan keadaan Pasti Tidak seperti itu Saya kasih contoh gini Jadi Nabi itu pernah Sedang Duduk santai Bersama para sahabat Ada ibu-ibu Yang kehilangan Anaknya Lalu ibu itu Berteriak Menangis Mencari anaknya Anakku Anakku Gitu kan Lalu Nabi Disitu juga Ada Umar Dan para sahabat Sigap Kemudian Mencari anaknya Ayo cari Cari Begitu Ketemu Ibu ini Kemudian Peluk Anaknya Dengan Dengan rasa Kasih sayang Kemudian Nabi melihat Para sahabatnya Itu bengong Dengan Begitu sayangnya Si ibu ini Terhadap Anaknya Terus Nabi Tanya kepada Sahabat Kau kagum Dengan sayangnya Ibu itu Iya Rasulullah Ketahuilah Allah Jauh Lebih penyayang Daripada Ibu Terhadap Bayinya Maknanya apa Gambaran Kasih sayang Terbesar Di bumi ini Itu kan Kasih sayang Ibu kepada Bayinya Tapi segitunya Sang ibu Masih bisa Sebel kan Pulang kerja Malam-malam Anaknya Rebel Gak mau tidur Sebel Pasti Rasulullah Ingin Apa namanya Meyakinkan Sahabat Bahwa Kasih sayang Allah Jauh Melebih itu Sebenarnya gak Sebel sih Lebih capek Aja Kalau Allah itu Menyayangi Tanpa rasa capek Makanya nanti Dalam hal apapun Yang kita terima Itu pasti Berangkat Dari Rohman Dan rohimnya Allah Karena rohmat Dan kasih sayangnya Allah Sampai pada hal-hal negatif Sekalipin Misalnya Sakit Rugi Celaka Gagal Di PHK Sifat-sifat negatif ini Harus Pernah dimiliki Dan dirasakan manusia Misalnya orang gak pernah sakit Dia kan gak tau arti sehat Dan gak pernah pandai Mensyukuri Nikmat sehat Gitu Manusia harus Rugi Ya harus pernah Supaya dia belajar Kemudian bisnisnya berkembang Itu kan Jadi semua yang Allah kasih itu Berangkat dari Rohman dan rohimnya Allah Nah itu Esa yang Kedua Nah yang ketiga Esa dalam Perbuatannya Tidak ada yang terlibat Di dalam Penciptaan Alam raya ini Kecuali hanya Allah Nah itu harus diakini Ketiga keesaan ini Haruslah Melahirkan Esa yang keempat Esa dalam Beribadah Kepada Allah Itu Nah Kaitannya dengan Nabi Musa Ini mau dilanjutkan nih Iya Karena tadi Soal kecindaan Tuhan Kepada Hambanya Gitu kan Melibih Kalau Kita ngeliat Ibu kandung kita Gitu Sayang ke Anaknya Gitu Masih kalah Jauh Saya tadi sempat merinding itu Bagian Bagian Pak itunya Silahkan dilanjutkan Iya Oke Jadi Nabi Musa itu dalam Satu sesi Ketika bermunajat Itu Pengen ngelihat Allah Iya Itu Dilukiskan di Al-A'raf ya 143 itu Ya Allah Aku pengen Lihat engkau Angzur disini Lihat dengan mata Iya Nah Lihat dengan mata Sebelum menjawab itu Mungkin kita juga Perlu bertanya Kok bisa ya Sekelas Nabi Musa itu Punya pertanyaan Begitu Iya Pernah gak terbena Begitu Iya Ya Nabi Allah Iya Bahkan Kepada Nabi nya pun Tidak ditampakkan Sosoknya Gitu kan Nah Sebelum saya menjawab Detail Permintaan Nabi Musa Di surah itu Kenapa kemudian Nabi Musa Muncul Pertanyaan itu Yang meletar belakangi Iya yang meletar belakangi Oke Ada dua analisa Yang menurut saya Cukup bagus ya Yang pertama Itu di surah Al-Baqarah Jadi Nabi Musa Jadi Nabi Musa ini Dituntut terus Sama Bani Israel Jadi dari dulu Bani Israel Begitu ya Musa Kami ini gak bakal bisa Beriman Dengan keimanan Yang sempurna Sebelum kami Melihat Wujud Allah Jahroh Dengan Mata kami Mata kepala kami Mata telanjang Maksudnya begitu Padahal itu sudah Dinampakkan Berbagi mu'jizah Membelah lautan sekolah Itu gak cukup Itu gak cukup Sampai ingin melihat Wujud Allah Ada yang berkata Nabi Musa Barangkali Begitu ada kesempatan Bermunajat Kiranya begitu pulang Berjumpa dengan kaumnya Begitu ditanya Musa Apakah sudah berjumpa Dengan Tuhan Apakah sudah melihat Tuhan Akan ada jawaban Sudah Kan gitu Jadi Setilas muncul Itu yang pertama Yang kedua Dilukiskan juga Di surah Oha ya Surah yang berbeda Jadi Nabi Musa ini Penasaran Diajak diskusi Berdialog Tapi yang ngajak diskusi Gak kelihatan Gitu Nah kalau kita punya Masalah nih Dengan Istri kita Dengan siapapun Itu kan lebih enak Diselesaikan Ketemu langsung Daripada lewat Usab kan begitu ya Nah kiranya begitu Nah apa buktinya Jadi saat Pegang apa di tangan kanan Ya cukup Saya Jelas berisi air Saya gak perlu Menjelaskan fungsi air Air ini diminum Banyak minum sehat Nah Nabi Musa Ditanya singkat Sedang pegang apa Di tangan kanan Itu jawabannya Dia kemana-mana Sampai menjelaskan fungsi Tongkat Di tangan kananku Tuhan ada tongkat Tongkat ini buat Menuntun aku ketika berjalan Tongkat ini bisa Buat aku ambil daun-daun Untuk makan kambingku Dan seterusnya Dan seterusnya Nah ini kan Jawaban yang Tidak cerdas sebenarnya Maka Sebenarnya Saat itu Nabi Musa Tidak ingin Buru-buru Selesai Munajat Dengan Tuhannya Jadi begitu menikmati Mas Angga ke Masjidil Haram Sholat Imaunya membaca Bacaan yang enak Merdu Merdu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrohim Merdu juga nih Ustaz Balik yaumiddin Itu Satu jam juga Aduh kok udah selesai sih Kan masih-masih berlama-lama Begitu juga yang terjadi Dengan Nabi Musa Sehingga Secara Manusiawi Ingin menambah Kehusukannya Tidak ingin Berpisah dengan Tuhan Itu lagi Suasanya lagi nikmat Iya begitu Jadi Itulah yang kemudian Melatar belakangnya Ingin lebih nikmat lagi Arini Angzur Ilaik Robbi Arini Angzur Ilaik Aku ingin Melihat Wujudmu Sebelumnya hanya suara aja Iya tapi kita tidak tahu Seperti apa Karena Memang tidak Lain-lain tahu gitu Karena tadi Dengan keesean yang Pertama tadi ya Karena begitu Kita bilang Tuhan bersuara Sama dengan Tuhan dengan manusia Yang menarik adalah Yang menarik adalah Kata Allah Musa Lantaruni Kamu Pasti Tidak bakal Bisa melihat aku Pasti Tidak bakal Sanggup Melihatku Jadi pertama Allah Ngasih batasan Karena Lan itu Digunakan Untuk sesuatu Yang mustahil Tidak mungkin Bisa terjadi Tidak mungkin Bisa tercapai Tapi Setelah Allah kasih batasan Kok Masih dikasih Pilihan Tapi kalau Kau mau melihatku Lihatlah Bukit itu Kata Allah Bukit Tursina Tursina Ini lagi-lagi Kenapa Pilihan Menampakkan Sesuatunya itu Di Gunung Karena gunung kan Diibaratkan Di dunia ini Sesuatu yang kokoh Yang tak tergoyahkan Kan begitu Nah Kalau kau Mau melihatku Silahkan lihat Ke gunung itu Kalau Gunung itu bisa Menampakkan Sesuatu yang Aku Nampakkan Kamu pun Pasti bakal Bisa Oke Nah Ini berarti Allah Atau Tuhan kita Bukan Tidak Tidak Mau dilihat Bener gak Iya Tadi kan Musa Kamu gak bakal Bisa Lihat aku Tapi kalau Kamu mau Lihat Lihat tuh Ke gunung itu Iya kan Kalau gunung itu Bisa Menampakkan Tetap kokoh Sesuatu yang aku Nampakkan nanti Kamu juga bakal Bisa dong Gitu Jadi Tuhan itu Bukan Tidak Mau Dilihat Tapi Memang Tidak Bisa Dilihat Nah Apa yang terjadi Begitu Tuhan Menampakkan Sesuatu Di gunung itu Gunung itu Luluh Lantak Musa Jatuh Jatuh Pingsan Pingsan Begitu Nabi Musa Siuman Apa katanya Ini Tuh Aku Bertobat Kepadamu Minta ampun Kepadamu Dan aku janji Akan tampil Menjadi orang Yang pertama Beriman Nah Begitu Mau Dilanjut lagi Tanya apa Tadi itu Lu tenggelam Di dalam ceritanya Gue juga sih Jadi kayak punya Kayak Balik lagi ke jaman Kecil Itu diceritain Nabi ya Kisah Nabi Terus Tapi ini versi yang lebih Mungkin buat Gue baru kali sih Gue kan Seringnya nongkrong ya Ngobrolin politik Biasanya kita Kali ini kita ngobrolin agama Tapi itu menarik Bahwa Tuhan itu Bukan tidak mau dilihat Melainkan Tidak bisa dilihat Disitu ya Iya Tapi Ya kadang kan banyak Yang pengen tau Iya Bagi orang yang Belum mengenal Tuhan Misalkan Itu kan Ada yang membedakan Ya Tuhanmu mana Yang tadi Apa Cerita masalah Sejarah Bani Israel juga gitu Menanyakan itu Bagaimana menjelaskannya itu Jadi gini Kita kan tadi dikasih Berapa potensi Ingat gak Dikasih empat ya Oh iya empat Insting Panca indera Akal Akal dan hati Kolbu Dan hati Bagaimana mungkin Kita bisa Menjangkau Tuhan Dengan panca indera kita Dengan mata kita Sementara pandangan kita Saja terbatas Kita lihat tongkat yang lurus Di dalam air aja Kita kira bengkok kan Iya Bisa gak kita keluar Siang-siang Kemudian Natap matahari Di siang hari Pusing ustad Nah itu makanya Ada yang berkata Salah satu Jawabannya Karena Begitu nanti Allah menampakkan Di hadapan Musa Salah satu Akibatnya Mata Nabi Musa Bisa menjadi buta Dan Tuhan gak mau itu terjadi Tuhan gak mau itu terjadi Malam hari Mati lampu Gak ada cahaya Dari luar bahkan Iya Ada manusia Oh gak bisa kan Gak bisa Gak sanggup Gak sanggup Lalu dengan apa kita meyakininya Kira-kira Iya Akal Segitunya akal Akal pun terbatas Tadi kan seperti orang yang pandai berenang Kalau Lautnya dahsyat Gak bisa gak pakai pelampung Harus pakai pelampung Jadi untuk Meyakini Sesuatu Atau untuk Mempercayai Sesuatu Kita tidak selalu Harus lihat Wujudnya Bener gak Iya Untuk percaya Kepada sesuatu Kita tidak harus Selalu Lihat Wujudnya Oke Kalau Saya berkata begini Di balik pintu itu Iya Jam sekarang Menit sekarang Detik sekarang Ada singa Mas bertanya gak Saya Cerdas Jadi percaya Itu gak harus Melihat wujudnya Dalam artian Dalam artian dari Tanda 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 Rasa Iya Kenapa Kenapa kita Kenapa kita percaya Angin Karena kita Sudah merasakan Wujudnya Kita tidak perlu Melihat Wujud Tuhan Untuk kemudian Dan percaya Tapi adanya kita Adanya alam raya ini Yang begitu teratur Tata surya Tidak pernah Bertabrakan Itu pasti ada yang Ngatur Gitu kan Nah Siapa lagi Kalau bukan Tuhan Gitu Maka Maka Itu Sayyidina Ali Itu kan sahabat yang Cerdas ya Sahabat yang cerdas Pernah Ditanya oleh Orang Yahudi Pertanyaannya Agak ngeledek Lai Ali Kamu kan Pemuda yang Cerdas Nalar kamu Hebat Kenapa sih Kamu mau Menyembah Tuhan Yang tidak bisa Kau lihat Gitu Jawaban Cerdas Sayyidina Ali Aku memang Tidak bisa Melihat Tuhanku Dengan Panca inderaku Dengan Mataku Tapi aku Bisa melihat Tuhanku Dengan Kolbuku Jadi Sayyidina Ali Ingin berjumpa Dengan Tuhan Melalui kolbu Itulah iman Iman itu Adanya di Kolbu Iman itu Pembenaran hati Deep banget Tapi Walaupun Deep kayak gini Banyak orang Yang belum Percaya Pertuhan Tapi Percaya sama Politisi Atau Percaya sama Janji-janji Politisi Itu banyak juga Oke Kita lanjut Soal Gini Bagaimana ya Kita Terus Mencintai Mencintai Dengan Apa Cukup dengan Membaca Ayat-ayat Quran Membaca Firman-firman Tuhan Ini kita udah Masuk fase Tadi sudah Mengenal Kalau udah Kenalan Biasanya jatuh cinta Tapi biar Cintanya lebih Mendalam Kepada Allah Seperti apa Mungkin kayak gitu Baik Untuk Memantapkan Hati kita Keimanan kita Agar terus Dan terus Senantikiasa Percaya Kepada Tuhan Dan kita Bisa Mengamalkan Apa yang Tuhan Perintahkan Maka Yang pertama Tentu kita Ikutin Rambu-rambu Yang Sudah digariskan Tuhan Ini boleh Silahkan Laksanakan Ini gak boleh Silahkan Tinggalkan Nah Tentu Keimanan seorang itu Ya jelas Yazidu Boyangkus Kadang Lagi-lagi tinggi Semangat Lagi Don Yaudah Males-malesan gitu kan Kebalik Kalau lagi Don Semangat Ibadahnya Lagi tinggi Nah Untuk Senantiasa Menumbuhkan Itu Kita harus Melibatkan Tuhan Dalam Setiap Keadaan Dalam Setiap Apa yang Kita Kerjakan Ya Allah Bantu aku Untuk bisa Solat Tepat Waktu Tuhan Tolong Bantu aku Untuk Bisa Kuat Menjalankan Ibadah Kuasa Di bulan Romantun Ini Sehat Jadi harus Melibatkan Tuhan Jadi harus Minta Doa Jadi jangan Pernah putus Doa Karena kita Siapa sih kita Tuhan seneng gak sih Kita dikit-dikit Minta Oh seneng banget Nah kalau kita Gak pernah minta Lalu apa Fungsi Tuhan Tuhan kan Salah satunya Untuk diminta Maka minta Apapun Minta sebanyak-banyaknya Dan permintaan itu kan Harus Nancap Di dalam Hati kita Jangan sampai Apa yang kita minta Kita sendiri pun Gak paham Kita sendiri pun Gak bergetar Coba mas minta apa ya Yang 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 Diinginkan Kalau pengalaman gue Sisi waktu itu Gue berdoa tuh Minta Alphard Ini lebih 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 kehidup juga sih Misalnya gue waktu itu Berunikah Lumayan Lumayan Nunggu lama tuh Dikasih sama Allah tuh Buat dapat keturunan kan Oke Pasti setiap berdoa gitu Ngerasa Wah lebih dalam nih Gitu doanya Dan ya Alhamdulillah tuh Akhirnya Diberikan gitu Ternyata Kalau gue berpikirnya Oh gue dikasih lama nunggu Ternyata tuh Bukan sekedar nunggu Tapi ternyata ada momen-momen Yang gue sama bini gue tuh Ternyata kita masih punya Kesempatan nih Buat Jalan-jalan gitu Jadi Lebih bisa berpikir positif gitu sih Gitu sih ke gue Ya itu doa yang Yang sempet bergetar lah gitu Ya senang Ya dulunya nakal Terus jadi Terus jadi Pas udah mengenal Ya udah menikah Itu kan berat ya Karena ibadah sih Ini bukannya Karena menikah itu susah ya Karena ini ibadah Jadi berat kan Menjalannya Jadi ya Gue cuman ngerasa Ketika sudah menikah Sudah Punya Pasangan tuh Wah Jadi imam itu Imannya harus kuat Ternyata Dan berdoanya Jadi lebih dalam Lebih sungguh-sungguh Itu sih Ustaz ini pengalaman Lu juga tadi punya pengalaman pribadi Dan gue juga gitu Gimana tuh Ustaz Baik Jadi harus lebih Bergetar ya Doanya Doa itu kan Kita harus tau Apa yang kita minta Dan kita Meresapi Iya Nah kalau kita bicara doa Di Quran sendiri pun Redaksi Doa yang dipanjatkan Para Nabi itu Beda-beda loh Iya Kalau kita Lihat Misalnya Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim itu Doanya itu Tutup poin Langsung pada Inti permintaan Iya Ya Allah Aku ingin Punya Anak yang soleh Kasih aku Keturunan yang Soleh Misalnya doa lagi Robi Tuhanku tolong Jadikan Mekah ini Kota yang aman Damai Termakmur Sejahtera Tapi kalau Nabi-Nabi yang lain Enggak Misalnya Nabi Nabi Adam Nabi Adam itu Doanya maksa Robbana Dholamna Angfusana Wa illam Taghfirilana Watarhamna Lanakunana Tuhan Tolong Tolong Maafkan Aku Tuhan Ampuni Aku Kalau Kota Ampuni Aku Aku akan Jadi manusia Yang paling Rugi ya Tuhan Beda gak Nabi Kalau Nabi Ibrahim Tadi cukup Ampuni Saya Tuhan Selesai gitu Nah itu Nadi Kenapa beda Itu ada Ada Riwayatnya Lagi Nah misalnya Nabi Nabi Ayub Nabi Ayub itu kan Diuji sakit Yang cukup Parah Saat itu Lama Saat itu Misterius lagi Sakitnya ya Masyarakat Menjauh Anak Menjauh Bahkan nantipun Istrinya pun Menjauh Nah sebelum Menjauh itu Pernah Minta kepada Nabi Ayub Mas Kamu kan Nabi Ini Penyakitmu Ini Parah loh Belum ada Yang sakit Seperti ini Lihat Masyarakat Sudah Menjauhi Kita Bahkan Dalam satu Riwayat Anaknya Beda Meninggal Semua Itu kan Minta Doong Sama Tuhan Supaya Tuhan Menyembuhkan Penyakitmu Nabi Nabi Ayub Nabi Ayub Balik Nanya Setriku Berapa Tahun Aku Hidup Sehat Berapa Tahun Kita Hidup Sehat Dijawab 21 Tahun Berapa Tahun Aku Sakit 7 Tahun Aku Malu Minta Sembuh Sama Allah Maka Doanya Pun Minta Sembuh Tapi Malu Malu Ingatlah Kisah Habaku Yang Soleh Namanya Ayub Ketika Dia Munajat Minta Bada Tuhannya Tuhanku Aku Ditimpa Kesulitan Bahasanya Pun Bukan Penyakit Aku Ditimpa Kesulitan Sedangkan Aku Adalah Maha Penyayang Di Antara Semua Penyayang Jadi Redaksi Minta Sembuhnya Pun Malu Itu Nabi Ayub Beda Nanti Kita Lihat Riwayat Nanti Ada Lagi Doanya Nabi Zakaria Nabi Zakaria Merasa Diri Lembah Tidak Mampu Wajta'ala Raksu Shayba Walam Akum Bidu'a'ika Rabbi Shakyah Ya Allah Tuhanku Sungguh Tulangku Telah Lemah Rambutku Sudah Penuh Uban Tapi Aku Tidak Pernah Lelah Minta Kepadamu Agar Aku Punya Keturunan Sama-sama Nabi Ibrahim Saat Doa Dan Kemudian Dikasih Anak Itu Usianya Sudah 90 Tahun Lebih Nabi Zakaria Juga Sama Beda Nggak Konteksnya Beda Kan Merasa Diri Lemah Merasa Diri Tidak Mampu Merasa Diri Hina Nanti Lain Lagi Zunun Doanya Nabi Yunus Nabi Yunus Ini Nabi Yang Kita Tau Kemudian Dimakan Ikan Ikan Paus Iya Iya Ini Legend Dari kecil Tau Ada Gambarnya Ini Menarik Kata Allah Ingatlah Kisah Hambaku Yang Soleh Namanya Zunun Itu Nabi Yunus Nabi Yunus Ditimpa Kesulitan Berupa Tiga Kegelapan Menimpa Dirinya Jadi Dia Berdoa Di dalam Kegelapan Kegelapan Nah itu Ulama berkata Begini Kegelapan Kegelapan Itu Yang pertama Gelapnya Malam Gelap kan Malam kan Yang kedua Gelap Karena Berada Di dasar Lautan Iya Iya kan Yang ketiga Gelap Karena Berada Di dalam Perut ikan Iya Apa Doa Nabi Yunus Salah 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 Salahku Maka Ikan Paus Mules Kepantai Nabi Yunus Di Mengkata Jadi doa itu Harus Kita resapi Misalnya Mas Angga Minta Jadi suami Yang soleh Saya pengen Jadi atasannya Pak Asis Harus Resapi Disampaikan Siap Insyaallah Ya Allah Jadikan saya Ayah yang soleh Amin Kalau doanya gitu kan Berarti Kira-kira Pertanyaan saya Redaksinya mirip Doa Nabi siapa Karakternya sih Kayaknya To the point To the point To the point Lebih ke Nabi Ibrahim Level kita Level Nabi Ibrahim Iya Ya Allah Minta ini Level kita Nggak ada apa-apanya Dengan Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Itu Wala kode atayna Ibrahim Rushdah Nggak makongnya Iya Sejak kecil itu Menggunakan Empat potensi itu Untuk sampai kepada Kebenaran Makanya ada kisah Mencari Tuhan Dari Nabi Ibrahim Itu kan Iya Beliau lihat fenomena Masyarakatnya yang Jahili ya Ayahnya Ada yang berkata itu Pamannya Menyembah Patung Membuat patung Begitu selesai Disembah sendiri Iya Kayaknya nggak gini deh Itu kan Itu itu Ragu-ragu akhirnya Tapi Tapi Nabi Ibrahim Anak yang soleh Begitu diminta Sang ayah Untuk Menjualkan Patung-patung itu Ke pasar Dia jualin Itu Dia jualin Tapi kalimatnya beda Wahai masyarakat Silakan beli patung ini Belilah maka Anda akan Rugi Nah itu Silakan beli Maka kehidupan Anda akan Anda sesali Ya itu-itu Nabi Ibrahim Makanya Begitu kemudian Nanti Dihukum oleh Namrud ya Dibakar Di dalam api Unggun raksasa Itu kan beberapa Ada malaikat Yang kemudian Inisiatif ingin Menyelamatkan Ya Datang Ibrahim Bolehkah aku Membantumu Maukah Engkau aku bantu Kata Ibrahim Ini Perintah Tuhan Atau kau datang Sendiri Saya datang Inisiatif sendiri Amma ilai Kafalah Kalau kau yang Bantu aku Tidak mau Akhirnya Allah Turun tangan Api yang Seharusnya punya Sifat membakar Saat itu Berubah menjadi Dingin Seandainya Allah Tidak berkata Wasalam Dan selamatkan Ibrahim Ibrahim pun Akan tersiksa Karena kedinginan Dengan api itu Iya Nah itu Maka Kalau kita doa Mas Kan harus kita Rasa api Iya Ini kalau saya Dulu kan ngafalin Quran gitu ya Ini sebelum apa Ini supaya Supaya Kita sharing Iya bener Saya pernah doa juga Mengamalkan Beberapa redaksi Dari Nabi itu Dulu saya minta Sederhana Ya Allah Jadikan Saya Hafiz Quran Itu kan tutup poin Kok gak meresap ya Iya Kok gak meresap ya Berarti Level saya bukan Level Nabi Ibrahim ini Adanya suatu saat Saya ganti itu Ya Allah Jangan Kau ambil Nyawa saya Sebelum Saya Selesai Hafalannya 30 just Wah Wah itu Nah kalau itu Doanya siapa kira-kira Dari Nabi tadi Yang sudah kita contoh Kita jadiin kuis aja Ustaz Terima kasih Masya Allah Ceritanya menarik banget Ya karena Ramadan Banyak doa yang dikabulkan ya Jadi banyak-banyak berdoa Iya Dan doanya Seperti apa Mau pakai gaya siapa Yang penting adalah Doanya ikhlas Bener-bener tulus Diresapi Dengan kata-kata yang baik Karena Momen berdoa itu Kalau buat gue sis Itu kayak Kita berjumpa Dengan Sosok Tapi Kayak lagi curhat Dan itu hati plong Itu tadi kaitannya Iya Ini kaitan dengan Tadi itu ya Tuhan itu ya Ada salah satu Ulama besar Berkata begini Kalau Anda sedang khusyuk Beribadah Anda sedang khusyuk berdoa Anda meneteskan air mata Begitu Banyak yang keluar dari Mata Anda Air mata itu Tiba-tiba Anda kemudian Berprasangka Tuhan telah datang Iya Dalam bentuk Apa Prasangka Anda Ketahuilah Yang datang bukan Tuhan Kenapa Laisa kamislihi syai'un Prasangka kita apapun terhadap Tuhan Pasti Tuhan gak begitu Iya Itu makanya Konteks Nabi Tafakkaru fi khulkillah Wala tafakkaru fi dhatillah Berpikirlah kalian Tentang Langit dan bumi ini Diciptakan Tapi sekali-kali Jangan pernah berpikir Tentang Zat Tuhan Kenapa? Karena akal kita Nalar kita Belum sampai Tidak didesain Iya Untuk sampai kepada Wujud Tuhan Nah tadi itu Nah itu tambah sedikit tuh sis Supaya gak asal-asal ntar Siapa ini Kalau tadi saya konteksnya adalah Ketika berdoa tuh lebih plong Karena Kan Berdoa tuh kayak kontemplasi ya Kalau bahasa kaliannya sekarang Tapi ya Selepas itu Sahabat Merdeka Silahkan menikmati Bulan Ramadhan ini Semoga Puasanya Lancar Semoga nanti Sampai Lebaran juga bisa bertemu keluarga Dan kita nanti juga mudah-mudahan Ketemu lagi Ustadz Insya Allah Di waktu yang Dan kesempatan yang lainnya Insya Allah Ustadz Muhaimin Terima kasih Salam buat Teman-teman dari PPA Darul Quran Sehat terus Ustadz Ya Sama-sama Mudah-mudahan kita senantiasa Dikasih sehat Amin Dan kita bisa Berjumpa kembali Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat Merdeka Terima kasih Selamat menikmati